Halo guys, kenalin gue Kathleen dari Fusepeak 4. Hari ini topik kita adalah weakness. Tapi sebelum kita membahas hari ini, kita berdoa dulu ya. Let's pray. Tuhan, terima kasih Bapak buat hari ini. Kalau sebentar kami akan sharing bicara tentang weakness, biarlah bisa menjadi berkat bagi yang benarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Bicara tentang weakness dalam bahasa Indonesia yang berarti kelemahan lembutan. Apa sih seringkali kita muncul di pikiran kita ketika kita bicara tentang kelemahan lembutan? Mungkin kita sering berpikir kelemahan lembutan sama dengan orang yang lemah, orang yang lemah-lemak, atau orang yang tertindas. Lemah lembut bukanlah gemulai. Namun sebenarnya, kelemahan lembutan bukanlah bicara seberapa kuat kita menghadapi suatu keadaan, tetapi kelemahan lembutan bicara mengenai seberapa mampu pengendalian diri kita menghadapi suatu masalah. Di dalam Matthew 5, ayat 5, dikatakan, berbahagialah orang yang lemah-lemak karena mereka akan memiliki bumi. Apakah kita sudah memiliki kelemahan lembutan itu di dalam diri kita? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita mengetahui arti kelemahan lembutan itu sendiri. Kelemahan lembutan adalah kesediaan menanggung keadaan yang tidak diinginkan, dan tidak meresponi keadaan tersebut karena kita sadar tidak ada manfaatnya untuk mengambil tindakan dalam keadaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan lembutan adalah sikap untuk dapat mengendalikan otoritas yang kita miliki. Di dalam Amsal 16, ayat 32 tertulis, Kelemahan lembutan adalah kesabaran dan daya tahan yang penuh harapan, terhadap keadaan yang tidak diinginkan. Mungkin kelihatannya tampak seperti orang yang lemah secara eksternal. Namun di dalam dirinya, dia adalah pribadi yang tangguh dan kuat. Jika Anda memiliki kekuatan yang tidak terkendali, jika Anda memiliki kekuatan yang terkendali, maka Anda memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan apapun. Sebagai contoh, di dalam 1 Petrus 2, ayat 23, Ketika Yesus dicacimaki, ia tidak membalas dengan cacimaki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi secara adil. Sebenarnya mungkin Tuhan bisa saja membalas, karena dia memiliki otoritas dan dia bisa melakukan apa saja. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Orang yang lemah-lembut tidak mudah terprovokasi, tidak sok dan tidak sombong. Selanjutnya akan kita bahas adalah, kelemah-lembutan adalah bentuk sikap kerendahan hati. Orang yang lemah-lembut, hatinya tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan kekuasaan agar dihormati. Dan tidak akan marah saat direndahkan, diremehkan, tetapi sebaliknya, dapat menghargai dan menghormati orang lain. Orang yang memiliki sikap rendah hati, tidak takut untuk belajar, mendengar pendapat, serta opini, bahkan nasihat dari orang-orang yang dibawanya. Kelemah-lembutan menurut Alkitab itu sendiri. Pada saat ini mungkin budaya kita sangat menjunjung ketegasan, namun Alkitab menjunjung kelemah-lembutan. Dunia seringkali memakai jabatan, kekuasaan, untuk menunjukkan seberapa kuat dan lemahnya seseorang. Namun berbanding kebalik dengan Alkitab katakan, Last is first, the least is the greatest, weakness is strength. Jika Anda seorang bos atau seorang pemimpin, ketika dalam suatu keadaan Anda mendahulukan bawahan Anda, itu tidak akan menghilangkan status Anda sebagai seorang pemimpin. Anda tetap menjadi seorang pemimpin. Itu menandakan Anda tidak mementingkan diri Anda sendiri, dan menunjukkan Anda membuat kekuatan dan di saat yang bersamaan Anda melayani orang lain. Nah, kelemah-lembutan itu sendiri juga bagian dari buah-buah roh. Kelemah-lembutan adalah tanda kedewasaan seseorang. Orang yang dewasa, secara rohani, buah roh itu otomatis ada di dalam dirinya. Buah roh nyata dalam hidup ketika, Satu, kita menyalipkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Yang kedua, kita hidup dipimpin oleh roh. Itu tertuang dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Kadang banyak orang yang berpikir, kalau kamu penuh roh kudus, otomatis kamu pasti punya buah roh. Padahal semua itu ada prosesnya untuk kita mempunyai buah roh tersebut. Tuhan akan pakai orang lain untuk menguji kesabaran kita. Tuhan juga akan pakai orang lain untuk kita punya penguasaan diri. Sebagai contoh, di kantor, misalnya kita ada anak baru baru masuk, kita sudah lebih lama berpengalaman di kantor tersebut, tapi anak baru tersebut mengkoreksi kita. Nah, apa sih sikap hati kita? Mungkin kita bisa merasa, gue udah lebih tahu gitu kan, dia kok so tahu gitu. Tapi kita memiliki ketendahan hati untuk mendengar pendapat dari orang tersebut. Yang biasanya kita mungkin marah dan menghadapi keadaan, tapi di saat itu kita juga memilih untuk sabar dan tidak meresponi keadaan tersebut. Itu merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Nah, dari hari ini kita dapat belajar bahwa kelamaan lembutan bukanlah seberapa kuat kita menghadapi sesuatu keadaan, tetapi seberapa kita kuat untuk mengendalikan kekuatan kita untuk meresponi suatu keadaan. Mengendalikan kekuatan kita berarti belajar untuk mematikan keinginan daging kita. Sebagai pengikut krisis, milikilah kelemahan lembutan sebagai buah dari kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Semoga bahasan hari ini mengenai kelemahan lembutan, kita sama-sama bisa belajar dalam pengendalian penguasaan diri. God bless you guys! God bless you guys!